Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Muldik Sejarah Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri Yang kali ini berjudul tentang kisah dijadikan tumbal arwahnya Gentayangan Cerita pada kali ini ditulis oleh N.Laila Nantinya kalian juga bisa mengunjungi tweet beliau secara langsung Yuk daripada kita lama-lama kita langsung saja menuju ke ceritanya Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai Oh ya Untuk kalian siapkan airpon terbaik kalian untuk mendengarkan cerita dan video kali ini Agar kalian mendapatkan kualitas audio yang jauh lebih baik Dan jangan lupa untuk kalian siapkan jaminan kalian dan juga posisi ternyaman kalian Karena ceritanya lumayan agak panjang Jadi daripada kita lama-lama kita langsung saja menuju ke ceritanya Perhatikan baik-baik ceritanya akan saya mulai Kejadian ini dialami oleh seorang sahabat dekat Yang selalu didatangi arwah sahabatnya sendiri setelah meninggal dunia Kita sebut saja namanya Yanti dan Henny Mereka adalah dua orang yang sudah bersahabat sejak SMA Mereka berdua sekarang berkuliah di sebuah kampus yang sama Saat itu Yanti dan juga Henny Selalu bersama-sama bermain bareng kesana kemari Suka duka dilalui bersama Kadang juga saling curhat tentang kehidupannya masing-masing Ya pokoknya sudah seperti saudara Ketika Yanti ini main ke rumahnya Henny Orang tuanya sudah menganggap Yanti seperti anaknya sendiri Begitu juga dengan Henny Kalau main ke rumahnya Yanti Diperlakukan seperti anaknya oleh orang tuanya Yanti Pernah suatu ketika Henny mengajak Yanti pergi ke salah satu tempat Henny meminta diantar oleh Yanti untuk pergi ke mall Katanya Henny ini mau mencari buku novel terbaru kesukaannya Yang tentang percintaan Memang hobinya Henny membaca buku novel saat ada waktu luang Jadi ya bisa dibilang kalau Henny sedang kabut Tidak ada kerjaan Suatu ketika Henny mengambil ke rumahnya Yanti Kebetulan hari itu hari minggu Keduanya tidak berangkat kuliah Henny dari rumahnya berniat untuk berkunjung ke rumahnya Yanti Untuk minta diantar ke mall Dengan menggunakan sepeda motornya Yang biasa Henny bawa ke kampus Sekitar pukul 9 pagi Henny pergi ke rumah Yanti Saat itu Henny belum janjian terlebih dahulu pada Yanti lewat pesan Jadi Henny langsung menghabiri saja ke rumahnya Beberapa saat kemudian Akhirnya Henny sampai juga di rumahnya Yanti Cara ke rumahnya Henny menuju ke rumahnya Yanti Tidak terlalu jauh Hanya beda gang saja Tapi sekarang mereka berdua masih satu kampu Butuh waktu sekitar 3 menit saja ke rumahnya Yanti Sudah sampai Sesamanya di depan rumahnya Yanti Henny mematikan mesin motornya terlebih dahulu Terlihat rumahnya Yanti tertutup dan juga sepi Assalamualaikum Berapa menit tidak ada yang mendengar dan tidak ada yang keluar membukakan pintu Akhirnya Henny mencoba mengetuk kembali pintunya untuk yang kedua kalinya Assalamualaikum Sesaat kemudian akhirnya Yanti keluar dan membukakan pintunya Waalaikumsalam Eh Henny ada apa Henny? Ayo anterin aku ke mal sekarang Ucap Henny Kemal ngapain? Biasa nyari bunga novel yang terbaru Eh maaf Hen Kayaknya gak bisa deh Memangnya kenapa? Soalnya sebentar lagi aku udah ada cara Mau pergi ke pernikahan saudaraku Gak enak dong kalau aku gak datang Ya aku nyari sendirinya nih jadinya Ucapnya ini Iya maaf ya Nanti kapan-kapan deh Harusnya kita janjian dulu Akhirnya Henny Meneguk wajahnya karena kecewa tidak sesuai apa yang diharapkan Ya makanya gak usah diteguk gitu dong Yaudah aku pergi dulu ya Jawab Henny Iya hati-hati di jalan Henny pun meninggalkan rumah Yanti Dan menghidupkan kembali motornya Lalu pergi sendirian Menuju ke mall Mallnya cukup jauh jaraknya Menumpah waktu sekitar 1 jam Dengan menggunakan motornya Dengan laju yang tidak terlalu cepat Namun saat sedang mengendarai sepeda motornya Tiba-tiba pandangan Henny seketika kabut Dan tidak bisa mengendalikan sepeda motornya Hingga akhirnya Henny menabrak sebuah truk yang ada di depannya Suara hantapan motor dengan truk terdengar keras sekali membuat orang yang ada di sekitarnya itu Ikut terkejut dan semua mata tertuju pada Henny Henny terpental dan terlempar jauh Sekitar 5 meter dari tempat kejadian Saat tubuhnya terpental Henny tidak sadarkan diri Sudah tergeletak di jalanan Tiba-tiba saja ada sebuah truk Dengan laju yang sangat kencang berjalan menuju ke arah Henny Henny pun terlindas oleh truk tersebut Astagfirullah Tubuh nyarmuk parah sampai tangannya buntung Dan kepalanya bocor Hingga otak yang ada di kepalanya pun ikut keluar Beberapa orang yang ada di sekitar jalan raya langsung menghampiri dan menolong Henny Pihak kepolisian pun datang untuk mengatur arus lalu lintas Yang seketika macet saat terjadi kecelakaan tersebut Salah satu warga menghubungi ambulans untuk membawa jenazahnya Henny Beberapa saat kemudian mobil ambulans pun kemudian datang Henny pun langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk dilakukannya otopsi Polisi langsung menindaklanjuti identitas sang korban Untungnya ada tas Henny yang dibawanya Saat naik motor itu Di dalamnya ada dompet yang berisi KTP ponselnya Henny Dan kemudian memudahkan polisi untuk menghubungi pihak keluarganya Pihak polisi langsung menghubungi nomor yang ada di ponselnya Henny Di kontaknya ada nama adiknya Henny Pak polisi pun langsung menelepon ke nomor adiknya itu Bunyi dering telepon dari ponsel adiknya Yang diletakkan di atas meja kamarnya Adiknya kita sebut saja bernama Wulan Karena semua nama sudah disamarkan ya teman-teman Untuk privasi dan keamanan bersama Kita lanjut ke ceritanya Wulan ini dia masih duduk di kelas 2 SMA Wulan langsung mengangkat telepon yang dia kira dari kakaknya Halo ada apa kak? Tanya Wulan Halo dek Maaf kami dari pihak kepolisian Ingin mengabarkan Bahwa saudari Henny Mengalami kecelakaan Dan sekarang Jenazahnya ada di rumah sakit Ucap pak polisi Sontak Wulan langsung terkejut Dan terbujur kaku Tidak bisa berkata apa-apa lagi Tubuhnya terasa kaku dan lemas Masih tidak percaya dengan apa yang dikatakan Oleh pak polisi tadi Wulan hanya bisa menangis Dan langsung Mematikan teleponnya Beberapa saat kemudian Ibunya datang Menghampiri ke arah Wulan Wulan Kamu kenapa kok nangis gitu? Tanya ibunya Namun Wulan tidak bisa menjawab Pertanyaan ibunya Karena masih syok Wulan langsung memeluk arah tubuh ibunya Dan menangis dengan sekencang-kencangnya Wulan Jawab dulu Ini kenapa? Ada apa? Cecar ibunya Ibunya pun mengambilkan Segelas air putih untuk Wulan Agar dia bisa tenang terlebih dahulu Setelah Wulan meminum air putih Yang diberikan oleh ibunya Wulan sudah sedikit tenang Dan menceritakan semuanya kepada ibunya Bu Mbak Heni Bu Ucap Wulan Ini kenapa? Ini kenapa? Tadi aku ditelepon dari pihak kepolisian Bu Memberitahu Kalau Mbak Heni kecelakaan Dan jenazahnya ada di rumah sakit Jelaz Wulan Indah lillahi wa inna ilai roji'un Kenapa kamu baru bilang sekarang nak? Cepat kita ke rumah sakit Ucap ibunya Ibunya langsung terasa lemas dan menangis Air matanya tidak bisa tertahankan Wulan pun menghubungi Yanti untuk memberitahu Sedangkan kedua orang tuanya langsung pergi ke rumah sakit terlebih dahulu Halo, Assalamualaikum Ada apa Wulan? Tanya Yanti Wulan hanya terdiam dan menangis Membuat Yanti semakin cemas dan khawatir dibuatnya Wulan Ada apa? Kamu kok nangis gitu? Coba jawab Wulan ada apa? Secara Yanti Mbak Heni Mbak Mbak Heni Mbak Jawabnya pada kala itu Lah ya Heni kenapa? Mbak Heni di rumah sakit Dia kecelakaan dan meninggal dunia Jelaz Wulan Yanti tidak bisa berkata apa-apa lagi Dia langsung lemas tidak berdaya dan mengakhiri sambungan teleponnya Benar-benar Yanti tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh adiknya Heni itu Yanti sedang menghadiri acara pernikahan saudaranya Bukannya bahagia malah diselimuti dengan duka dan kesedihan Akhirnya Yanti pamit kepada kedua orang tuanya untuk izin ke rumah sakit Dan sebelumnya Yanti menceritakan terlebih dahulu kepada kedua orang tuanya Kabar tentang Heni Orang tuanya Yanti pun shock dan masih tidak percaya Sehingga ceritanya Yanti pergi ke rumah sakit Sedangkan kedua orang tuanya Heni dan Wulan sudah sampai terlebih dahulu di rumah sakit Untuk memastikan apakah memang benar itu jenazah dari Heni Kedua orang tuanya, adiknya dan Yanti pun masuk ke ruang jenazah untuk mengecek Saat kain yang menutupi wajah dan ibunya itu dibuka dengan perlahan Ternyata benar jenazah itu adalah jenazahnya Heni Ibunya pun langsung pingsan seketika di tempat Tangis Yanti dan Wulan pun kemudian baca seketika saat melihat wajahnya Heni yang benar-benar hancur Sedangkan bapaknya mencoba membangunkan istrinya dan air matanya masih saja terus mengalir Sekitar 15 menit akhirnya ibunya Heni tersadarkan diri Dan jenazahnya Heni akan segera dibawa pulang ke rumah kediamannya Dengan menggunakan mobil ambulans rumah sakit Saat jenazahnya Heni dibawa di dalam mobil ambulans Yanti ikut duduk di dalam mobil ambulans tersebut Yanti benar-benar terpukul kehilangan sahabatnya yang sangat dekat sekali dengannya Yanti terus menangis dan mengeluarkan air matanya tanpa henti Tiba-tiba Yanti mencium bau anjir darah dari samping duduknya Dan ada yang berbisik pada Yanti Yanti, Yan ucapnya Seketika bulu kutuknya merinding Yanti pun mengenali suara itu Iya suara dari Heni sahabatnya itu Ternyata sosok Heni ini sedang duduk di sampingnya Yanti Dengan keadaan memucat sekali wajahnya dan menggunakan bagian yang sama pada waktu tadi pagi Heni pergi ke rumah Yanti Heni waktu itu menggunakan bagian kaos lengan panjang yang berwarna biru Dan itu sama persis seperti sekarang sosok Heni duduk tepat berada di sampingnya Yanti Dengan kondisi yang berbeda Beberapa saat kemudian sosok Heni seketika menghilang dari samping Yanti Yanti sangat menyesal karena tadi pagi tidak mengihakan untuk mengantar Heni Mungkin kalau yang tiba mengantar Heni untuk pergi ke mall Keadaannya tidak akan seperti ini Tapi balik lagi Itu semua sudah takdirnya Heni sudah dipanggil oleh Allah SWT Sesamanya di rumah Heni Jenasahnya pun langsung diturunkan dari mobil ambulans Karena kedua orang tuanya belum puas dengan Prosesi pemandian jenazahnya saat di rumah sakit Akhirnya jenazahnya Heni dimandikan lagi di rumahnya Setelah dimandikan jenazahnya Heni dibawa ke masjid untuk disolatkan Sesaat setelah disolatkan Jenazahnya langsung diantar ke tempat peristirahatan terakhirnya Di pemakaman terdekat Sepanjang jalan kedua orang tuanya Adiknya Yanti Dan juga beberapa sarak saudaranya pun terus menerus terisak Yang benar-benar dalam kesedihan yang mendalam Dan masih belum rela atas kepergian dari Heni Sesamanya di pemakaman Prosesi pemakamannya selesai dengan lancar dan tidak ada halangan suatu apapun Namun saat seluruh pelaya termasuk Yanti Akan pulang ke rumah dari pemakaman Yanti melihat tanda sosok Heni berdiri di pojok pemakaman Dan menatap ke arah Yanti dengan wajah poca Sosok Heni melampai lambaikan tangannya kepada Yanti Yanti hanya bisa tersenyum kecut dan membalasnya dengan lambaian tangan Kenapa kamu mbak? Kok melampaikan tangan? Tanya Wulan Ada Heni disana melampaikan tangan kepada aku Sudah mbak, ikhlaskan mbak Biar mbak Heninya tenang Ayo kita pulang Ocap pulang Singkat ceritanya malam harinya Yanni pun ikut untuk pengajian Saat acara pengajian itu sudah selesai Yanti tidak pulang terlebih dahulu Dia mengobrol terlebih dahulu kepada orang tuanya dan adiknya Heni Saat sedang mengobrol Pandangan Yanti menuju ke dalam kamarnya Heni Dia melihat di dalam pojok kamarnya Heni Ada sosok Heni yang berdiri dengan kesedihan Yanti pun segera menghampiri ke dalam kamarnya Heni Karena penasaran Hen Heni Teriaknya Saat Yanti masuk ke dalam kamarnya Heni ternyata dia sudah menghilang Adiknya pun menghampiri ke arah Yanti Yang ada di dalam kamarnya Heni Mbak, sadar mbak Mbak Heni sudah tidak ada mbak Sudah tidak ada disini lagi Ucap Mula Heni masih ada Tadi mbak lihat sendiri Dia itu sedih Mbak kasihan Ucap Yanti Mula langsung menarik paksa temunya Yanti Keluar dari kamarnya Heni Dan menutup rapat kamarnya Waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam Yanti pun berpamitan kepada kedua orang tuanya Heni Dan juga adiknya Om, Tante Ulan, aku pulang dulu ya Sudah malam soalnya Iya Yan, hati-hati ya Jawabnya Beberapa saat kemudian Yanti pun sampai di rumahnya Saat Yanti mau menutup jendela kamarnya Tiba-tiba ada sosok Heni Yang duduk di depan kursi jendelanya Lata kamarnya Yanti memang berada di depan Jadi jendelanya menyatu dengan teras rumahnya Heni Teriaknya Namun sosok Heni masih terus menangis Tidak henti-hentinya Karena takut Yanti langsung menutup jendelanya Dan langsung ke atas kasurnya Serta langsung menarik selimutnya Dan menenggelamkan seluruh tubuhnya Tiba-tiba selimutnya ditarik Oleh antas siapa Dalam pikirannya Yanti Sudah pasti itu sosok Heni Yang mencoba usil pada Yanti Karena saat masih hidup Heni ini orangnya suka usil kepada Yanti Yanti terus membaca doa-doa tanpa henti Beberapa saat kemudian Sudah tidak ada lagi yang usil menarik selimutnya Yanti Akan tetapi Yanti mendengar ada Yang mau manggil-manggil nama Yanti Yan, Yanti tolong saya Ucapnya Seketika Yanti merinding mendengarnya Yanti tahu kalau itu adalah suaranya Heni sahabatnya Tiba-tiba sosoknya menampakkan dirinya Di depan pojok kamarnya Dan dengan menggunakan pakaian yang sama Seperti saat Yanti bertemu Heni terakhir kalinya Saat Heni mengambil ke rumahnya Yanti Hen, pergi Hen Tolong jangan ganggu aku Kita sudah beda alam Ucapnya Yanti Seketika Heni menangis Dan dengan perlahan sosoknya ini Menghilang dengan perlahan Malam itu Yanti benar-benar Tidak bisa tidur sampai pagi Karena tidak tenang diganggu oleh Heni Singkat ceritanya Malam kedua Yanti tidak datang Kerumahnya Heni untuk ikut pengajian Saat itu Yanti Tidak menampakkan dirinya Namun tiba-tiba buku tulis yang ada di atas meja pelajarnya Yanti terjatuh sendiri Padahal tidak ada yang menggoyangkannya ataupun menyenggulnya Bahkan tidak ada angin kencang sama sekali Meskipun ada angin kencang pun Buku itu tidak akan jatuh dengan sendirinya Yanti pun paham kalau ini oleh Heni yang menjatuhkan bukunya Hen, tolong Jangan ganggu aku terus Ucap Yanti Seketika susok Heni mengeluarkan suara tangisannya Yang terdengar jelas di telinganya Yanti Tolong saya Ucapnya Itu semua membuat Yanti tidak bisa fokus untuk mengerjakan tugasnya Akhirnya Yanti meninggalkan tugasnya Dan langsung loncat ke atas kasur karena takut Beberapa saat kemudian suara tangisannya Heni Sudah tidak ada lagi Yanti pun berpikir Apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan Heni Heni minta tolong apa Yanti sempat berpikir kalau Heni meminta tolong di antar kemal Seperti waktu itu Dia tidak mengatarkan Heni Apa karena itu Heni jadi tidak tenang arwahnya Ucap Yanti dalam hati Namun Yanti menepis kembali pikirannya itu Dan mencoba untuk tidur Akhirnya Yanti pun bisa tertidur dengan pulas Dan keesokan paginya Yanti bangun lebih awal Karena harus menyelesaikan tugasnya yang semalam telah tertunda Gara-gara ditatangi arwahnya Heni Setelah tugasnya sudah selesai Yanti segera siap-siap untuk berangkat ke kampusnya Dengan menggunakan motornya Yanti ini pergi ke kampus Yang biasanya Yanti terkadang memponceng atau berponceng dengan Heni Sekarang Yanti apa-apa harus sendiri Namun saat di tengah perjalanan Tiba-tiba motornya terasa berat seperti ada yang memponcengnya dari belakang Ataupun Yang memponcengnya di belakangnya maksudnya Yanti juga mencium bau anjur darah yang benar-benar sangat busuk Tubunya Yanti seketika berinding Belum butungnya berdiri Karena penasaran Yanti mencoba melihat ke arah spionnya Dan ternyata Yang memponceng di belakangnya Yanti itu adalah sosok Heni Yanti mencoba untuk fokus dan terus berdoa Kalau Yanti tidak fokus Bisa jadi Yanti akan mengalami kecelakaan Dengan terus membaca doa-doanya Dan pandangannya fokus ke depan Sedangkan kaca spionnya Sengaja Yanti Arahkan ke bawah Agar tidak melihat adanya sosok Heni Yang memponceng di belakang motornya Yan Tolong saya Yan Ucapnya Yanti mencoba untuk tidak mendengar apa yang dikatakan oleh Heni Beberapa saat kemudian Aruanya dengan perlahan Mulai menghilang Sehingga ceritanya karena Yanti Merasa terganggu dan tidak tenang dengan gangguan-gangguan dari Heni Akhirnya Yanti pun menceritakan semuanya kepada orang tuanya Tentang apa yang sudah dialaminya Orang tuanya pun Menyarankan untuk membicarakan Secara langsung kepada kedua orang tuanya Heni Namun Yanti tidak berani Berbicara kepada kedua orang tuanya Karena Yanti takut Nanti kedua orang tuanya Malah tersinggung dan merasa di fitnah Coba nanti kamu datang ke rumahnya Dan bicarakan Kepada kedua orang tuanya Soal yang kamu alami Ucap bapaknya Yanti Ah enggak pak Aku gak berani Nanti takut mereka tersinggung Jawab Yanti Ya sudah gini saja Nanti kita tanyakan langsung ke pak Giyai Ucap ibunya Nah kalau itu aku setuju bu Akhirnya Yanti dan kedua orang tuanya Pergi ke pak Giyai Untuk menanyakan tentang hal tersebut Sesamanya di rumahnya pak Giyai Yanti langsung menceritakan semuanya Kepada pak Giyai Tentang didatangi sosoknya ini Setiap harinya Dan selalu minta tolong pada Yanti Dia ini ingin disempurnakan Karena arwahnya belum tenang disana Maksudnya gimana pak Ya sosok ini ini minta disempurnakan Jawabnya Mendengar apa yang dikatakan oleh pak Giyai Membuat Yanti tidak puas Karena jawabannya hanya seperti itu Tidak jelas secara detailnya Ayo kita pulang saja bu Ucap Yanti Yanti dan kedua orang tuanya pun Langsung pamit Kepada pak Giyai Dan sebelum mereka pulang Yanti memberikan amplop Kepada pak Giyai itu Malamnya Henni datang lagi Ke rumahnya Yanti Henni terus memanggil Manggil namanya Yanti Dan meminta tolong Yan Yanti Tolong saya Saat itu Yanti benar-benar Baru saja tertidur Karena mendengar ucapan Henni Akhirnya Yanti pun terbangun Ternyata sosok Henni ini Tidur terlentang Tepat berada di sampingnya Yanti Sontak ya Yanti terkejut Dan berteriak Yanti pun langsung pergi Lari keluar kamar Dan menuju ke kamar kedua orang tuanya Pak Bu Tolong bu Teriaknya Kejadian itu Sekitar pukul 10 malam Kedua orang tuanya terbangun Mendengar teriakan Anak semata wayangnya Lalu bapaknya Membukakan pintu kamarnya Ada apa Sian Tanya bapaknya Dengan mengucok kedua matanya Pak Yanti izin tidur Sama bapak ibu ya Memangnya kenapa Timbal ibunya Aku takut bu Tadi Henni datang lagi bu Serem bu Dia Lagi tidur di sampingku Jelasnya Henni Ya sudah kamu tidur disini Malam ini gak apa-apa Ucap ibunya Akhirnya Yanti pun Ikut tidur Dengan kedua orang tuanya Dan Sosok Henni Tidak datang Mengganggu ke kamar Kedua orang tuanya Keesokan paginya Kebetulan hari minggu Henni dan kedua orang tuanya Pergi lagi Ke salah satu Kiai yang ada di kota lain Kota tetangga Sekitar 1 jam Berjalanan Akhirnya Yanti dan kedua orang tuanya Sampai di rumah Pak Kiai itu Mereka dipersilahkan masuk Oleh Pak Kiai Dan disambut dengan ramah Saat di dalam ruang tamu Rumah Pak Kiai Yanti pun menceritakan Semuanya Kepada Pak Kiai itu Jawaban Pak Kiai ini pun Sama seperti dengan Pak Kiai yang sebelumnya Yanti Datang Sosoknya ini ingin Disempurnakan Supaya hidupnya Di alam sana itu Tenang Kalau tidak dia Akan terus berkentayangan Arwahnya Ucap Pak Kiai Karena masih belum puas Belum serg lagi Yanti dan juga kedua Orang tuanya pulang Kembali ke rumahnya Dan seperti biasa Memberikan amplop Untuk Pak Kiai itu Sesamanya di rumah Yanti benar-benar Sudah stres Dan juga Harus bagaimana lagi Supaya arwahnya Henni tidak datang lagi Mengganggu Yanti Pak Bu Gimana ini bu Kok semua Pak Kiai Mengatakan hal yang sama Tapi aku masih belum paham Dan belum puas Dengan apa Yang dimaksud oleh Pak Kiai Ucap Yanti Kalau begitu Lebih baik Kamu bicarakan saja Baik-baik Sama kedua orang tuanya Ucap bapaknya Aku gak berani pak Aku gak mau Jawabnya Yanti Malam harinya Saat Yanti sedang berada Di toilet Mau buang air kecil Tiba-tiba Yanti Mencium bau anjir Seperti biasanya Yanti sampai hafal Kalau bau anjir itu Pasti Henni datang Di sekitarnya Sontak Yanti langsung Merinding Dan tidak Menuntaskan Buang air kecilnya Yanti langsung lari Terbirit-birit Dari kamar mandinya Tiba-tiba Berak Yanti berpapasan Dengan ibunya Dan tidak melihat Sebelumnya Mereka bertabrakan Hingga jatuh bersamaan Aduh Sakit Rinti Yanti Kamu ini kenapa Si huda gede Masih lari-lari Di dalam rumah Kayak anak kecil Ucap ibunya Maaf bu Tadi Aku didatangi lagi Sama Henni Di dalam kamar mandi Jelasnya Sehingga ceritanya Saat di kampus Yanti mencoba Menanyakan kepada Teman-temannya Siapa tahu Ada yang tahu info Tempat orang pintar Yang tahu akan hal itu Kebetulan Kala itu Yanti sedang beristirahat Dengan teman-temannya Di kantin Eh Kalian Ada yang tahu gak Dimana Orang pintar yang ahli Dan bisa melihat Hal-hal gaib itu Tanya Yanti Aku ada nih Dulu tantaku Dibawa ke sana Dan berhasil Ucap salah satu Temannya Yanti Dimana tempatnya Kirim alamatnya ya Nanti Iya siap ya Memangnya ada apa sih Gak apa-apa Itu saudara aku diganggu Jawabnya Yanti Yanti tidak menceritakan Apa yang dialaminya Selama ini Kepada teman-temannya Ternyata hari ini Hari terakhir Yanti dan teman-temannya Berangkat ke kampus Karena besok Mereka semua mendapat Cuti semester Selama dua minggu Nah Kesempatan Yanti Untuk pergi Ketempat pak ustad Yang ditunjukkan Oleh temannya itu Jadi Yanti bisa leluasa Untuk menyelidiki Kasus yang dialaminya Selama ini Hari berikutnya Yanti diantara oleh Kedua orang tuanya Untuk pergi Ketempat pak ustad Yang sudah ditunjukkan Oleh temannya Yanti dan kedua orang tuanya Pergi ke tempat pak ustad Dengan menggunakan mobil Karena letaknya Lumayan cukup jauh Dan menempuh waktu Sekitar 3 jaman Beberapa jam kemudian Akhirnya Yanti dan kedua orang tuanya Pun sampai juga Di tempat pak ustad tersebut Mereka dipersilakan Masuk ke dalam rumahnya Dan mereka juga Disuguhkan minuman Bagaimana Ada perlu apa ya Bapak ibu Datang kemari Tanya pak ustad itu Ini pak Anak saya pak Biar ia menjelaskan Kepada pak ustad Yanti pun menceritakan Semuanya kepada pak ustad Yang dialaminya Selama ini Gini Saya Nanti saya Meminta foto dan barang Apa Baju tas Terserah Bawa kesini Biar nanti saya coba terawat Jelas pak ustad itu Oh iya baik pak ustad Nanti saya kesini lagi Jawabin Yanti Akhirnya Yanti dan kedua orang tuanya Pun pulang ke rumah Untuk membawa foto Dan barang yang sudah Diperintahkan oleh pak ustad Yanti menyiapkan foto Yang sudah dicetak dulu Saat mereka foto bersama Untuk barangnya Yanti bingung Karena dia tidak mungkin Ke rumah kedua orang tuanya ini Dan meminta barang Milik Henny Nanti mereka pasti curiga Saat membuka Lemari bajunya Yanti melihat ada Sebuah kaos Yang ternyata Milik Henny Kala itu Henny Sempat mengidap Di rumahnya Dan bajunya Ketinggalan Di rumahnya Yanti Akhirnya Yanti Membawa kaos Milik Henny itu Untuk nanti Dibawa ke rumah Pak ustad Sehingga ceritanya Hari berikutnya Yanti dan juga Kedua orang tuanya pun Pergi lagi ke tempat Rumahnya pak ustad Meskipun jauh Mereka rela pergi Kesana Karena Yanti ingin tahu Apa yang sebenarnya Terjadi Dan ingin hidupnya Tenang tidak ada Yang mengganggunya lagi Pada saat itu Sekitar Tiga jam Mereka pun Sampai di rumahnya pak ustad Yanti pun langsung Memberikan foto Dan kaosnya Henny Kepada pak ustad Ini pak ustad Foto Dan barang milik Almarhumah Ucap Yanti Baik Kalau gitu Nanti kamu datang lagi Kesini tiga hari lagi Karena nanti Akan saya doakan Dan saya terawang Terlebih dahulu Jelas pak ustad Iya pak ustad Saya mengikuti saja Apa yang dikatakan Oleh pak ustad Jawab Yanti Yanti dan kedua Orang tuanya pun Langsung pulang lagi Ke rumah Dan akan kembali Tiga hari lagi Malam harinya Tiba-tiba sosok ini Datang lagi Ke rumahnya Yanti Saat itu Yanti sedang Mendengarkan musik Kesukaannya Untuk pengantar tidurnya Dengan menggunakan headset Namun Saat sedang asik Mendengarkan musik Kesukaannya Tiba-tiba Ada suara Yang ikut Menyanyi Dan terdengar Jelas di telinganya Yanti Yanti mencoba Mengecilkan Volume suaranya Dan benar Suara itu Dikenali oleh Yanti Ya suaranya Yaitu suaranya Henni Yang ikutan Bernyanyi Lagu kesukaan Yanti ini Juga Lagu kesukaan Henni Mereka berdua ini Kesukaannya Hampir sama Yanti Yanti pun Langsung Mematikan musiknya Dan suaranya Henni Berubah menjadi Suara tangisan Yang tersedu-sedu Karena takut Yanti Mencoba Untuk Segera tertidur Namun Masih tetap Tidak bisa Saat menarik Selimutnya Tiba-tiba Ada yang Menarik lagi Selimutnya Dengan tenaga Yang kencang Dan mengatakan Sesuatu lagi Pada Yanti Yanti Tolongin saya Yen Ucapnya Kalau itu Juga Yanti Ikut menangis Karena kasihan Melihat sahabatnya Ini tersiksa Dan tiga hari Kemudian Yanti dan Kedua orang tuanya Datang lagi Ke rumahnya Pak Ustadz Untuk menanyakan Lagi Bagaimana Kabar Soal Terawangannya Itu Saat sampai Di depan Halaman rumahnya Pak Ustadz Terlihat Pintu rumahnya Tertutup Tidak seperti Biasanya Yang selalu Terbuka Assalamualaikum Ucapnya Beberapa saat Kemudian Pak Ustadz Pun datang Membukakan Pintunya Waalaikumsalam Silahkan masuk Yanti Dan kedua Orang tuanya Pun langsung Masuk ke dalam Bagaimana Pak Ustadz Hasil Penerawangannya Apa Sudah ada Titik terang Dari Permasalahan ini Jadi kemarin Saat saya Menerawang Sosongnya ini Ingin disempurnakan Ucap Pak Ustadz Maksudnya Bagaimana itu Pak Ustadz Saat saya Menerawang Tiba-tiba Saya berada Di sebuah Istana Kerajaan Yang megah Di dalam hutan Disana Saya melihat Banyak orang-orang Yang diperlakukan Seperti budak Ada Juga yang dirantai Wajahnya Semuanya Pucat Dan disana Saya itu Melihat Ada sosok Temanmu itu Ini berada Disana Dia menangis Terus menangis Dan meminta pertolongan Dia ingin keluar Dari istana tersebut Jelas Pak Ustadz Terus apa Maksud Dari semua ini Pak Ustadz Ini-ini sepertinya Sudah dijadikan Tumbel pesugian Oleh saudara terdekatnya Makanya Meninggalnya Tidak wajar Dan tidak tenang juga Ucap Pak Ustadz Siapa Pak Ustadz Yang melakukan Pesugian itu Tanya Yanti Penasaran Ya ada Saya tidak Mau menyebutkan Takutnya menjadi fitnah Kalau kamu mau tahu Cari tahu saja sendiri Siapa saudaranya Yang kira-kira Melakukan itu Ucap Pak Ustadz Setelah mengetahui Dan sudah jelas Ataupun sudah Dijelaskan oleh Pak Ustadz Yanti ini Melelaga dan tenang Yanti dan kedua Orang tuanya pun Pamit pulang Singkat ceritanya Karena Yanti Penasaran siapa Yang melakukan Pesugian itu Yanti mulai Mengingat Dan akhirnya Yanti ingat Kalau pamannya Ini adalah orang Yang kaya raya Dan rumahnya mewah Serta usahanya Semakin maju Dan memiliki Banyak cabang juga Pamannya ini Memiliki usaha Toko elektronik Yang ada di pasar Dan sangat laris Banyak pembeli Yang datang Setiap harinya Malam itu Yanti menghubungi Salah satu teman Kamusnya Yang rumahnya Lumayan dekat Dengan Yanti Untuk meminta Diantarkan besok Pergi ke rumahnya Pamannya Halo Assalamualaikum Ucap Yanti Waalaikumsalam Ada apa Yan Besok ada waktu gak Anterin aku Ke rumah pamannya Hini yuk Iya boleh Ayo Jawabnya Keesokan darinya Yanti Dan juga bila Pergi ke rumah Pamannya Yaitu pamannya Hini Untuk sekedar Silaturahmi Assalamualaikum Waalaikumsalam Yanti Baru kelihatan kamu Ucap tantanya Hini Istri pamannya Iya tante Saya mau main saja kok Sudah lama Tidak pernah main kesini Oh iya tante Kenalin Ini teman aku Namanya Bila Dia teman Hini juga Ya sudah Ayo kita masuk ke dalam Ucap tantanya Rumahnya benar-benar Sangat mewah Dan berbalutkan emas Yang membuat Semakin mewah Hiasan dindingnya pun Terlihat sangat mahal-mahal Sekali Saat mereka masuk Dan duduk Di ruang tamu pamannya Kemudian Pamannya itu datang Menghampiri ke arah Yanti dan Bila Sedangkan tante Pergi ke belakang Membuatkan minuman Untuk Yanti dan Bila Yanti Apa kabar? Tanya paman Hini Alhamdulillah Kabar baik paman Paman sendiri Bagaimana kabarnya? Baik yan Jawab paman Beberapa saat kemudian Tantanya datang Membawakan minuman Dan makanan Camilan Silahkan diminum Dimakan juga Jangan malu-malu Kalau disini Ucap tante Makasih tante Maaf jadi Ngerepotin Ucap Yanti Gak ngerepotin Sama sekalian Udah diminum Itu Bila juga Ucapnya Mereka pun akhirnya Saling berjenggrama Dan bercerita Banyak hal Singkat ceritanya Tiba-tiba Yanti Ingin buang air kecil Dia pun izin Kepada paman Yanti Untuk ke toilet Maaf paman Yanti Mau ke toilet Iya paman Maaf Saya ingin Buang air kecil Saya mau izin ke toilet Toiletnya dimana ya? Tanya Yanti Oh itu di belakang Lurus aja ke sana Ucap pamannya Yanti pun langsung Beri ke toilet Yang sudah ditunjukkan Oleh pamannya Letak toiletnya itu Melewati beberapa Kamar yang berjejaran Nah Yanti Membuka pintu Yang ternyata Bukan toilet Dan tiba-tiba saja Tantanya ini Langsung lari Dan mencegah Yanti Untuk masuk ke dalam Maaf ya Toiletnya itu Bukan itu Tapi yang ini Di sampingnya Ucap tante Oh Iya maaf ya tante Saya tidak sengaja Tidak tahu soalnya Iya gak apa-apa Jawabnya dengan singkat Yanti pun langsung Masuk ke toilet Yang ada di samping kamar Yang tadi Yanti salah masuk Namun saat di dalam Toilet Yanti ini Masih penasaran Dengan kamar tadi Soalnya Saat Yanti Membuka pintu Kamar itu Suasananya Gelap dan Bau kemenyan Serta aroma Gembang-gembangan Dan Tantanya Langsung Mencegah Seperti Ketakutan Dan ada yang Disembunyikan Akan tetapi Yanti masih berpikir Positif tentang Ruangan kamar itu Beberapa saat kemudian Yanti keluar dari Kamar mandi Dan kembali lagi Ke ruang tamu Karena waktu Sudah mulai sore Yanti Dan juga Bila ini Isin permamitan pulang Kepada Paman dan Tantanya ini Paman Tante Kami pulang dulu ya Udah sore Nanti kapan-kapan Saya kesini lagi Makasih ya Tante Sudah Diidangin makanan Dan minuman Maaf Ngerepotin Ucap Yanti Nah Gak usah bilang gitu Tante gak merasa Direpotkan kok Kalian hati-hati ya Di jalan Iya Hati-hati ya Nanti Mampir kesini lagi Ucap Paman Memang Yanti Sejak dulu Saat ini masih ada Hini selalu Mengajak Yanti Untuk main Di rumah Pamannya Saat sampai Di depan gerbang Rumahnya Yanti melihat Pak Mame Pak Mame ini Satpan pejaga rumahnya Pamannya Hini Yanti ditegur Dengan Pak Mame Karena Sudah lama Tidak pernah bertemu Pak Mame Apa kabar Eh Yanti baru kelihatan Baik Alhamdulillah Jawab Pak Mame Oh iya Pak Bapak merasa Aneh gak Selamat tinggal disini Kok saya Tadi masuk Ke rumahnya Hawanya aneh ya Panas Tidak nyaman Ucap Yanti Iya Saya juga Sudah biasa Merasakan Hawa seperti itu Sebenarnya Juga saya Sudah tidak betah Kerja disini Tapi ya Mau bagaimana lagi Ucap Dari Pak Mame itu Apalagi kalau saya Lewat di depan Kamar pojok Samping toilet Hawanya beda Dan merinding Tidak hanya itu Setiap malam Tertentu Tuan sama nyonya Selalu membawa Masuk sesajian Kedalam kamar itu Oh gitu ya Pak Makasih ya Pak Kalau gitu Saya pamit pulang dulu Sama teman saya Singkat ceritanya Sepulangnya Dari rumah Pamannya Henni Akhirnya Yanti Menemukan titik tarang Kalau ternyata Selama ini Pamannya yang melakukan Pesugian Dan Henni Yang sudah dijadikan Tumbalnya Untuk penglaris Toko elektroniknya Agak tetapi Yanti Akan memastikan itu Dan menanyakan Kembali Ke rumah Pak Ustadz Malam itu Yanti menceritakan Semuanya kepada Kedua orang tuanya Tentang Pamannya Si Henni ini Orang tuanya pun Percaya Dengan apa yang Dikatakan oleh Yanti Karena kedua Orang tuanya Tahu Kalau pamannya Memang memiliki Toko elektronik Yang sukses Dan juga maju Besokan harinya Yanti Dan kedua orang tuanya Pergi lagi Ke rumahnya Yaitu Ke rumah Pak Ustadz Untuk menceritakan Semua bukti Yang sudah Yanti Kumpulkan Saya sekarang Sudah tahu Pak Ustadz Siapa yang melakukan Pesugian itu Ternyata Pamannya Yang melakukan Untuk Pesugian penglaris Toko elektroniknya Satpam Satpam rumahnya Satpam rumahnya Juga sering melihat Majikannya Membawa sesajen Masuk ke dalam Kamar itu Saya juga sempat Akan masuk Ke dalam kamar itu Namun Dijenggah oleh Istrinya Tapi saya mencium Kamar itu Baunya bau Kemenyan Jelas Yanti Sebenarnya Saya sudah tahu Kalau dia yang melakukan Tapi saya tidak Ingin memfitnah Dan Ingin kamu sendiri Yang mencari tahu Ucap Pak Ustadz itu Terus bagaimana Caranya Pak Ustadz Supaya Heni itu Bisa kembali tenang Di alam sana Ya mari kita Melakukan berdoa bersama Untuk Almarhumah Heni Supaya dia tenang Dan saya akan Membebaskan Heni Dari istana kerajaan tersebut Akhirnya Yanti Ikut berdoa bersolawat Yang sudah diperintahkan Oleh Pak Ustadz Sedangkan Pak Ustadz Duduk bersilah Dan bersemedi Serta terus merapalkan Doa-doanya Doa-doa itu Yanti kedua orang tuanya Dan juga Pak Ustadz Pun lakukan Sekitar satu jam lebih Setelah selesai Membacakan doa-doa Pak Ustadz Menceritakan Bahwa tadi Katanya Beliau telah bersebut Dengan jin Yang ada Di kerajaan tersebut Akhirnya Pak Ustadz Pun yang menang Dan jin itu pun Membebaskan sosok ini Dari istana kerajaan Yang dijadikan Tempat Tumbal pesukian Pak Ustadz Juga sudah Mendoakan Heni Dan Mengembalikan Ketempat semula Sebelum Yanti pulang Pak Ustadz Memberikan sebotol air putih Yang sudah didoakan Oleh Pak Ustadz Lalu diberikan Kepada Yanti Ini tolong Nanti kamu bawa air putih Dan nanti kamu doakan Kemakamnya Lalu siramkan air putih ini Pada makamnya Heni Ucap Pak Ustadz Baik Pak Ustadz Jawab Yanti Oh iya satu lagi Ada satu kejangkelan Tali pocongnya Heni Di dalam makam Belum dilepas Mungkin saat pemakaman Ada yang lupa Nanti tolong Bicarakan baik-baik Kepada kedua orang tuanya Dan bongkar lagi makamnya Ucap Pak Ustadz Iya Pak Ustadz Nanti saya akan Melakukan Perintah dari Pak Ustadz Jawab Yanti Yanti dan kedua orang tuanya pun Pulang ke rumah Sebelum pulang Yanti mengucapkan Terasa terima kasihnya Kepada Pak Ustadz Yang sudah membantu Yanti selama ini Terima kasih ya Pak Ustadz Sudah membantu saya Ucap Yanti Yanti juga memberikan Amplop kepada Pak Ustadz Sebagai tanda terima kasihnya Sehingga ceritanya Hari berikutnya Yanti Minta ditemani Oleh kedua orang tuanya Dan datang ke rumahnya Kedua orang tua Heni Sesamanya di rumah kedua orang tuanya Heni Yanti menceritakan semuanya Kepada kedua orang tuanya Dan mereka pun tidak keberatan Untuk menggali makamnya Heni Setelah mendapat persetujuan Dari kedua orang tuanya Heni Hari itu juga Yanti dan kedua orang tuanya Yanti Serta kedua orang tuanya Heni Datang ke makam Dan menyuruh orang Untuk menggali makamnya Serta sudah Memanggil Pak Kiai Untuk nantinya mendoakan Makamnya Heni bersama-sama Saat gundukan tanah Makamnya Heni Sudah digali Bapaknya Heni Yang turun dan melepaskan Ikatan tali pocongnya Setelah selesai Melepas tali pocongnya Makamnya Mulai ditutup kembali Dengan tanah Beberapa saat kemudian Pak Kiai yang memimpin Untuk membacakan doa-doa Mereka semua pun ikut Untuk membacakan doa Setelah selesai Membacakan doa bersama Yanti menyeramkan air yang sudah diberikan oleh Pak Ustad Dan sudah didoakan olehnya Kemudian mereka semua pulang kembali ke rumahnya masing-masing Dan malamnya Yanti sudah tidak mendapat gangguan lagi Dari Heni sahabatnya itu Ternyata menurut para warga sekitar jalan raya Tempat kejadian ini mengalami kecelakaan itu Katanya sudah banyak korban kecelakaan di sana Dan selalu meninggal dunia Selama ini Pamannya Heni telah melakukan Persugian penglaris toko elektroniknya Dan sudah banyak orang yang Dijadikan korban tumbal persugiannya Pamannya ini menggunakan tumbal orang lain Siapa saja yang lewat di jalan raya Depan tokonya itu Toko elektronik milik Pamannya Heni ini Letaknya Ada di pinggir jalan raya Tepatnya di sebuah pasar besar Yang ada di pinggir jalan raya itu Setiap harinya pasar yang ada di pinggir jalan raya itu pun Selalu ramai orang yang lewat Sehingga ceritanya Yanti tidak berani untuk menceritakan semuanya Kepada orang tuanya Heni Tentang yang dilakukan oleh Pamannya dan tantanya Heni Karena yang kedua orang tuanya Heni tahu Kalau Heni meninggal Karena mengalami kecelakaan Dan sudah menjadi takdirnya Heni meninggal dunia Akibat kecelakaan Setelah dilakukannya Doa-doa bersama dengan Pak Ustadz Akhirnya Yanti Sudah tidak mendapat gangguan dari Heni Hanya saja terkadang Yanti Masih didatangi oleh Heni Namun bukan seperti biasanya sekarang itu Sosok Heni ini Menampakkan dirinya dengan senyuman Bukan tangisan lagi Pernah saat Yanti sedang berada di kampus Dia sedang ada di perpustakaan Tetapi Kata salah satu temannya kalau Yanti berada di dalam kantin sekolah Kata temannya Yanti Yang melihat Yanti Berada di kantin Saat ditanya tidak menjawab sama sekali Dan wajahnya sangat pucat Yanti paham Kalau sosok yang menyerupai wajah dan tubuh Yanti itu adalah Heni Namun Yanti tidak menceritakan itu semua kepada teman-temannya Yanti mendapatkan kabar dari kedua orang tuanya Heni Kalau anak pamannya Heni meninggal dunia Pamannya ini memiliki dua anak laki-laki Yang pertama duduk di banggu SMA Sedangkan anak kedua duduk di banggu SMP Kedua anaknya lagi-laki semua Anak pertama yang mengalami kecelakaan Saat itu anak pertamanya Yaitu pamannya Heni Sedang mau berangkat ke sekolah dengan menggunakan motor barunya Yang baru saja dibelikan oleh paman sebagai hadiah ulang tahunnya Namun motor barunya itu belum sempat didoakan Katanya Rangga anak pertama pamannya Heni itu Kecelakaan tepat di depan toko elektronik orang tuanya sendiri Rangga menabrak mobil yang mengeret mendadak Akhirnya Rangga tidak bisa mengandalkan laju motornya Yang sedang melaju cepat karena terburu-buru Mau pergi ke sekolahnya Mobil yang ditabrak oleh Rangga itu remuk Sedangkan tubuhnya Rangga pun terpental jauh hingga beberapa meter Kepalanya terbentur aspal Saat itu Rangga sempat diberikan penanganan oleh dokter di rumah sakit Namun kata dokter terjadi pengembalan darah di kepalanya Dan itu yang menyebabkan Rangga meninggal dunia Yang tidak yakin Kalau anaknya itu juga menjadi korban tubal pesugian kedua orang tuanya Karena setiap bulannya Di depan toko nya paman Heni selalu terjadi kecelakaan Kedua orang tuanya Rangga Pamannya dan tantanya Heni benar-benar sedih Dan juga terbukul kehilangan anak pertamanya Usaha tokonya pamannya Heni semakin lama semakin sepi Dan tidak semacu dulu lagi Saat itu Yanti sedang datang lagi ke rumah Pak Ustadz Untuk menanyakan soal keluarga Hanya pamannya Heni Ternyata kata Pak Ustadz Jin yang sudah melakukan dengan pamannya itu murka Karena Heni tidak dijadikan lagi tumbal oleh Jin itu Heni sudah dipindahkan ke sisinya oleh Pak Ustadz Maka dari itu Jin itu murka dan meminta tumbal anaknya Dan itu sebagai tumbal terakhirnya Setelah mendapat tumbal terakhirnya Jin itu memutus tali perjanjian secara sepihak Dengan paman dan tantanya Heni Makanya sekarang usahanya pamannya dan tantanya itu Perlahan-lahan mulai habis Dengan sendirinya Sampai pamannya harus meminjam uang ke bank Untuk mengembalikan modalnya Namun papania Heni ini tidak bisa membayar hutang di bank Dan itu membuat toko-toko elektroniknya disita oleh bank Serta aset-aset yang dimiliki oleh pamannya Akhirnya Paman, Tante, dan anaknya sekarang hidup sederhana Mereka tidak tinggal di rumah mewah itu lagi Melainkan sekarang mereka tinggal di kosan yang kecil Dan untuk menyambung hidupnya Pamannya membuka tumbal ban di pinggir jalan raya itu Dengan uang simpanannya yang masih tersisa Pernah saat itu seulang dari kuliah Yanti dan teman-temannya berponjangan Dan tiba-tiba saja bannya itu bocor Yanti dan teman-temannya itu terpaksa harus mendorong motornya Untuk mencari tempat tumbal ban Setelah mendorong motornya beberapa meter di pinggir jalan raya Akhirnya Yanti dan temannya itu Mampir ke tempat tumbal ban yang ada di depannya Pak, tolong ini motor saya bannya bocor pak Iya mbak, tunggu sebentar ya Setelah mendengar perkataan dari bapak tersebut Yanti seperti mengenali suaranya Saat Yanti menetap ke wajah bapaknya itu Yanti dibuat terkejut karena ternyata pamannya Henny yang menambal ban motornya Loh paman kok sekarang nambal ban Memangnya temannya sudah tidak buka lagi Tanya Yanti Istrinya yaitu tantenya Henny menceritakan semuanya kepada Yanti Yang telah dialami oleh keluarganya Yanti merasa iba terhadap apa yang telah menimpa keluarganya Pamannya Henny ini Yanti juga sudah mengikhlaskan kepergian Henny Dan selalu mendoakan sahabatnya itu Supaya tenang di sana Seperti itulah Akhir dari pelaku pesugian penglaris tokonya Semuanya berakhir Dengan secara tragis Jangan sampai kita terjebak dalam perbuatan Yang mempersekutukan Allah Karena yang namanya persekutukan jin itu Atau berjanji dengan jin Atau melakukan pesugian Pasti akan mendapat akibat buruk di akhirnya Semoga kita bisa mengambil hikmahnya Dari kejadian ini Dan buang sisi negatifnya Dan cerita pun akhirnya selesai sampai disini ya teman-teman Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyumbang video kali ini Dan cerita kali ini Kurang lebihnya minta maaf untuk kalian yang Belum subscribe, subscribe channel ini Dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya Jangan lupa untuk kalian terus Like, comment, share Dan terima kasih atas dukungan kalian selama ini Untuk channel ini Tanpa kalian channel ini Tidak akan menjadi seperti sekarang ini Terima kasih ya teman-teman Kurang lebihnya mohon maaf Ambil yang positif Dan buang sisi buruknya Jadikan itu pembelajaran untuk kita semua Agar kita menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi ke depannya Sekian Video ini saya akhiri Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih